Pagi adik-adik Jupiter Gimana semua masih bersemangat kan Setelah memuji nama Tuhan tadi Sekarang Kak Misya akan membuatkan firman Tuhan minggu ini Kalau semua adik-adik sudah siap Ayo semua duduk yang rapi Lipat tangan dan tutup mata Kak Misya akan pimpin kita semua dalam doa Ikuti doa kakak Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hari yang luar biasa Sekarang aku mau duduk Dan mendengarkan firman Tuhan hari ini Kiranya kau berganti aku Supaya aku taat mendengarkan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu Aku sudah berdoa Amin Nah sekarang Kak Misya lagi minta tolong adik-adik Jupiter nih Kak Misya kan punya teman Dan sebentar lagi dia akan mulai tahun Kak Misya ingin bungkus kadonya dalam kotak yang sangat bagus Menurut kalian kotak mana ya yang lebih bagus? Kalau kakak bungkus pakai yang ini Kotaknya biasa aja ya Sedangkan kotak yang ini nih Katanya lebih bagus ya Karena dia punya pita nih warna emas Dan dia juga punya kartu kecil nih Dan kotaknya pun jauh lebih cantik Dan lebih rapi daripada kotak yang tadi Kotak yang ini lebih istimewa Coba ulangi sama-sama sama kakak Istimewa Sekali lagi Istimewa Apa sih Kak istimewa itu? Istimewa itu artinya dia adalah yang paling bagus Paling beda dari yang lain Jadi dia disebut istimewa Nah kira-kira disini siapa yang senang kalau dapat hadiah? Kalian senangnya dapat hadiah apa nih kira-kira? Pasti semua beda-beda ya Maunya mungkin ada yang senangnya dapat mainan Ada yang senang dapat pakaian Tapi tau gak sih kalau adik-adik semua nih Sudah punya satu hadiah yang sangat istimewa Wah hadiah ini yang paling istimewa Dari semua hadiah yang ada di dunia ini Karena hadiah ini gak bisa dibeli dimanapun Hadiah ini cuma bisa didapatkan dari bapak di surga Dan hadiahnya ini nih bukan cuma untuk anak-anak tertentu doang loh Bukan untuk anak yang paling pintar Bukan juga untuk anak yang paling kaya Atau cuma anak-anak yang tak apa-apa mama Tapi hadiah ini bisa didapatkan oleh semua orang yang mau mendapatkannya Kira-kira hadiah apa ini yang sangat istimewa ini ya? Nah coba sebelumnya lihat dulu gambar ini Gambar apakah ini? Ya betul ini adalah gambar bayi laki-laki Siapa yang disini punya adik bayi di rumah? Gimana rasanya punya adik bayi? Pasti senang ya Nah kira-kira siapa sih bayi ini? Coba sebelumnya kita turunkan dulu gambarnya Kita mau lihat gambar yang lain Wah kalian ada yang tahu ekspresi ibu ini apa? Ibu ini namanya sedang bersuka cita Wah kira-kira kenapa ya dia bersuka cita? Ada yang tahu? Pasti ada sesuatu yang membuat dia bersuka cita Rupanya ia mendapat pesan yang sangat istimewa Mereka Tuhan berkata kepada ibu ini Kalau ia akan Mereka kira-kira ibu ini akan apa ya? Ayo sebelumnya kakak akan kasih lihat gambar yang baru nih Kakak turunkan dulu Kakak akan kasih lihat gambar berikutnya Siap? Satu Dua Tiga Ada yang tahu gambar ini ada di mana? Kelihatannya gambar ini sedang ada di rumah sakit ya Ada gambar mama dan gambar anak bayinya Wah apakah artinya ini mereka sakit? Kelihatannya sih enggak Karena mamanya tampak bersuka cita Wah kelihatannya mamanya ini habis melahirkan anak bayinya Kak melahirkan itu apa sih? Melahirkan itu adalah saat ketika ada anak bayi keluar dari perut mamanya Sama kayak adik-adik yang ada di rumah Ada saat ketika kalian dan kakak juga nih tinggal di dalam perut mama Setelah sekian lama kita ada di perut mama Kita keluar Jadi makanya kita bisa ada di tempat ini sekarang Itu artinya mama kamu sudah melahirkan kamu Jadi arti gambar ini adalah melahirkan Nah sekarang kakak ingin kasih lihat gambar yang pertama kali kakak tunjuk ini Kalau kalian lihat gambar ini Kalau kalian lihat gambar ini kak ingin kalian ingat Kalau ini artinya adalah anak laki-laki Sekali lagi anak laki-laki Tapi anak ini bukanlah anak laki-laki biasa Melainkan dia adalah anak laki-laki yang sangat istimewa Dialah hadiah istimewa yang kakak sebut tadi di awal firman ini Hadiah yang gak bisa dibeli di manapun Hari kelahiran anak ini nih akan menjadi hari yang sangat penting untuk kita semua Jadi kalau kalian lihat gambar ini kalian ingat kalau artinya adalah anak laki-laki Jadi kakak sudah tunjukin 3 gambar ini Coba kita ulangin dari awal ya Yang pertama artinya Ia akan Yang kedua Melahirkan Dan gambar yang ketiga Anak laki-laki Jadi kalau digabung Ia akan melahirkan Anak laki-laki Nah sekarang kak misalnya akan tunjukin gambar berikutnya nih Semua siap? 1, 2, 3 Ada 4 anak di dalam gambar ini nih Mereka semua sedang memegang sesuatu Ada yang tulisannya Bobby Ada yang tulisannya Abdul Ada yang tulisannya Chow Kira-kira itu artinya apa ya? Oh ternyata yang sedang mereka pegang itu adalah Nama mereka Tahu gak sih adik-adik kalau nama itu adalah sesuatu yang penting loh Sama seperti nama kalian dan nama kakak juga Karena papa mama nih sudah memikirkan dengan sungguh-sungguh Nama apa yang akan mereka berikan untuk kalian Bahkan di Alkitab ditulis Kalau Tuhan tahu nama-nama kalian semua Sebelum papa mama tahu Begitu istimewanya kalian sampai Tuhan yang sudah tahu nama kalian Jadi kalau kakak kasih lihat gambar ini Kakak ingin kalian ingat ini artinya adalah nama Tapi ditambahin sedikit menjadi Namakan Nah sekarang coba kita ulang lagi Semua gambar yang kita sudah lihat ya Dan yang pertama Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan yang terakhir Dan namakan Oke sampai situ dulu Semua masih ingat kan? Namakan itu artinya adalah memberi nama Jadi Tuhan menyuruh ibu tadi Untuk memberikan nama kepada Anak laki-laki yang kita lihat tadi Hmm kira-kira siapa ya namanya? Namanya gak boleh nama sembarangan Karena ini nama yang kudus Nama yang besar Nama yang dipilih oleh Bapak yang disurga Kira-kira siapa namanya? Apakah kalian ada yang tahu? Ya betul Namanya adalah Yesus Dia adalah Yesus Nama yang sangat istimewa Kelahirannya istimewa Namanya istimewa Segala hal tentang dia Istimewa Yesus lah hadiah Dijanjikan untuk kita semua Hadiah yang paling istimewa Kenapa sih dia istimewa? Karena Kelahirannya Memberikan keselamatan Untuk kamu Dan untuk kakak juga Kelahiran dia Yang membuat kita semua Bisa hidup Sampai selama-lamanya Jadi Kalau semua gambar yang kakak kasih lihat Tadi kita gabung Ia akan menjadi Ayat hafalan kita Bulan ini Yaitu diambil dari Matius 1 Ayat 21 Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan namakan Ia Yesus Semua sudah bisa Kalau gitu Jangan lupa untuk dihafalkan Di rumah ya Bersama papa mama Kalau gitu Sekarang ke Michelle Akan tetap Di rumah Tuhan minggu ini Dalam doa Semua adik-adik Lipat tangan Dan tutup mata Ikuti doa ke Michelle ya Tuhan Yesus Engkau adalah hadiah Yang paling istimewa Bagiku Kelahiranmu Membuatku bisa Hidup selama-lamanya Aku mengasihimu Yesus Jadilah Raja Dan Tuhan Dalam hidupku Terima kasih Tuhan Hanya dalam namamu Kami sudah berdoa Amin Sampai jumpa di Kadik Jupiter See you next time Bye bye